Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, antrian ratusan kendaraan memadati SPBU di kota Jambi. Sejak beberapa hari terakhir, warga terpaksa antri hingga berjam-jam untuk bisa mendapatkan BBM. Kelangkaan BBM jenis solar juga dialami nelayan di Tanjung Jabung Barat Jambi. Mereka bahkan terpaksa tidak melaut. Ratusan kendaraan antri di sebuah SPBU di kawasan Nusa Indah, Jalan Patimura, Jambi. Antrian kendaraan bahkan hingga ke jalan raya. SPBU ini hanya melayani pengisian BBM jenis Pertamax Turbo, sementara BBM jenis lain kosong. Warga rela antri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM meski mereka harus membayar lebih mahal dibandingkan BBM jenis Pertalai. Membludaknya antrian kendaraan sudah terjadi tiga hari terakhir akibat berkurangnya pasokan BBM. Kelangkaan BBM juga terjadi di sejumlah SPBU lain di kota Jambi. Bahkan sejumlah SPBU memilih tutup karena tidak ada pasokan BBM. Kantaran di Jambi kosong, jadi sebagai mobil tanki itu jemputnya ada di Palembang, ada di Linggau, ada di Bupulu. Yang tersedia hari ini apa aja? Yang tersedia saat ini hanya Pertamax Turbo yang lain kosong. Perahu-perahu nelayan di kampung nelayan Pariklima Tanjung Jabung Barat Jambi tersandar di Dermaga. Ratusan nelayan di Pariklima terpaksa tidak bisa melaut, selama beberapa hari kelangkaan solar bersubsidi membuat mereka tidak melaut. Praktis tidak ada tangkapan hasil laut dan tidak ada penghasilan untuk mereka. Pengecar BBM solar bersubsidi juga kesal antaran SPBN menjatah penjualan hanya 300 liter minyak solar. Padahal biasanya tidak ada penjataan solar bersubsidi untuk nelayan kecil. Nelayan dan pengecar solar menduga pihak SPBN mengetamakan penjualan solar kepada pemilik kapal troll bermesin besar. Bahkan nelayan mengaku sulitnya mendapatkan solar bersubsidi sudah terjadi selama dua bulan terakhir. Dipertanyakan bahwa subsidi ini untuk orang kaya atau orang muskin. Jadi selama ini minyak subsidi itu dibeli oleh troll-troll ya? Iya. Troll diutamakan dulu. Oh gitu. Yang banyak troll dulu diisi, baru orang pengecar. Tidak cukup pada nelayan. Kebutuhan 4 hari, 1 kapal itu yang pulang hari 400. Sementara yang dapat 500, 600. Mana orang yang punya kapal sampai 3, 4. Dari mana tanpa minyak lebih 1 hari berangkat putus. Akibat kelangkaan BBM, saat ini gudang dan penjual ikan juga tidak bisa berdagang karena tidak adanya pasokan hasil laut dari para nelayan. Melayan berharap pemerintah segera menormalkan pasokan solar bersubsidi bagi nelayan kecil. Dari Jambi, Adrianus Usendra dan Jumalis Ali, AINews melaporkan.